Siang pemirsa dan sesuai janji saya tadi, kita akan langsung bergabung dengan Ahli Gizi untuk mengetahui makanan apa saja yang bisa meningkatkan imun tubuh dan sudah bersama kami, Mbak Irtia Kiamulail, Ahli Gizi dan Edukator Gizi dari Asosiasi Pelatih Bugaran Indonesia Selamat siang, Mbak Irtia Selamat siang, Mbak Zafi Mbak Irtia, jadi apa yang disebut dengan imun tubuh dan apakah imun tubuh ini penting untuk menangkal corona? Seberapa signifikan pengaruhnya? Nah, jadi sebenarnya kalau balik dari imunitas tubuh itu apa? Imunitas tubuh itu adalah sistem pertahanan yang punya peran dalam melindungi tubuh kita Tentu saja, dia akan mengenali, menetralkan dan melawan patogen serta zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh termasuk salah satunya adalah dari virus COVID-19 itu Baik, Mbak Irtia lalu kita dapat dari mana saja imun tubuh? Asupan apa saja yang bisa tingkatkan imun tubuh? Sebenarnya banyak sekali zat-zat gizi yang bisa membantu dalam mengoptimalkan imunitas tubuh kita seperti protein, lalu probiotik, terus multivitamin seperti vitamin A, vitamin C, sampai vitamin E itu juga termasuk dalam zat-zat gizi yang dapat mengoptimalkan imunitas tubuh Selain asupan yang tadi Mbak Irtia katakan, apakah pola makan juga mempengaruhi tentang intensitas berapa kali kita makan sehari? Apakah ini juga ikut berpengaruh Mbak Irtia? Ya, tentu saja Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan panduan gizi seimbang dalam menjaga imunitas tubuh terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini Makan-makanan bergizi seimbang itu harus terdiri dari makanan pokok, terdiri dari lauk pauk, sayur dan buah dilengkapi dengan asupan konsumsi sayiran yang cukup untuk acuannya itu bisa dilihat di pedoman isi tiringku oleh Kementerian Kesehatan Nah, apakah memang anjuran pemerintah terkait pola makan yang 4-5 sempurna ini harus juga dilengkapi lagi oleh suplemen atau vitamin? Izin mengoreksi sedikit, sebenarnya kalau untuk sekarang sudah tidak disebut 4-5 sempurna lagi tapi disebut dengan gizi seimbang Nah, sedangkan untuk suplemen vitamin itu memang sih populer karena sekarang ini dipercaya bisa membantu dalam mengoptimalkan imunitas tubuh kita Tapi satu hal yang perlu diingat adalah suplemen vitamin itu hanya sebagai pelengkap saja bukan sebagai pengganti asupan makan sehingga usahakan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dari makanan dulu baru dari suplemen dan vitamin Lalu, perhatikan juga untuk dosisnya konsumsilah dengan dosis yang dianjurkan karena kalau misalnya mengonsumsi dengan dosis yang terlalu berlebihan akan menyebabkan gangguan kesehatan tubuh dan akan bahayakan kesehatan pula Baik, bagaimana dengan tanda-tanda tubuh yang kekurangan gizi, Mbak Irtia? Apakah akan memunculkan tanda-tanda tertentu? Ya, Mas, jadi untuk apabila kekurangan gizi biasanya bisa dilihat tubuh itu akan lebih sering untuk mengalami sakit jadi lebih rentan untuk mengalami sakit lalu biasanya tanda-tandanya juga akan mengalami gangguan kesehatan terutama terkait dengan malnutrisi seperti misalnya anemia lalu dari yang paling gampang adalah tubuh Baik, Mbak Irtia ini apakah benar di tengah pandemi tubuh kita ini perlu membutuhkan banyak protein? terima kasih selamat menikmati